Hai jadi teman-teman ini rangka daun pilonnya sudah jadi jadi perlu tinggal teman-teman tadi potongan ini adalah 10 cm ya 10 cm liwetnya kita memakai dua macam liwet ukuran 9 mili sama 1,2 mili 12 mili maksud saya ya jadi yang vertikal ini kita memakai 9 mili 12 baru 9 mili sama juga yang horizontal atau lebarnya mengikuti yang vertikal jadi ketemunya ini ketemunya ketebalan dan daun pintu ini 3 cm ya teman-teman nanti baru ketambah plywood 6 mm dua sisi baru HPL nanti ketemunya sekitar 4 cm assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan bahwa mulia channel kali ini bahwa mulia akan memberikan tutorial cara membuat pintu dari plywood dan lapisan HPL ikuti terus prosesnya sampai selesai langkah awal kita akan bikin rangka dalamnya dulu kita potongi liwet 10 cm dulu memanjang setelah liwet yang ukuran 10 cm kita potong semua nanti kita akan bentuk rangkanya rangka pintu dengan ukuran 70 cm x 215 cm jadi tingginya 215 cm lebarnya 70 cm jadi nanti ketebalan pintu 3,5 cm ketambah tebal HPL 2 sisi jadi nanti teman-teman untuk tutup daun pintu kita pakai plywood dengan ketebalan 6 mm sesuai ukuran 70 cm x 215 cm 70 cm lebarnya 215 cm tingginya ya baru nanti kita lapisi pakai HPL setelah potongan rangka daun pintu sudah komplit sudah lengkap dan sudah kita ukur sesuai segala nanti kita lakukan penembakan atau penempelan dengan paku tembak dengan ukuran paku 1 cm ya 1 cm ya ini paku tembaknya kita kasih lem putih dulu ya jadi lem putih ya jadi fungsi paku itu hanya untuk tembakan sementara rekat untuk selamanya nanti di lem putihnya ya jadi kalau lem putih ini makin kering dia makin kuat setelah semua di lem baru kita lakukan penembakan teman-teman jadi paku ini pendorongnya pakai kompresor teman-teman ya tidak manual jadi pendorongnya pakai angin ya makanya dinamakan paku tembak sedikit tambahan informasi dari Mbak Mulya channel ya kenapa disebut paku tembak karena dia pendorongnya pakai angin ya jadi teman-teman untuk rangka vertikalnya ini kita pakai plywood 9 mili dan horizontalnya ya yang lebarnya pakai 12 mili baru untuk tengahnya kita lapis 12 mili jadi vertikal horizontal yang kedua ketemu sama 12 mili horizontal ya ya teman-teman jangan lupa dicua untuk tempat pin anu kunci pintunya habis itu kita yang ketinggiannya kita lapis lagi dengan plywood 12 mili lagi ya tetap langkahnya sama jangan lupa sebelum ditembak atau dipaku kita kasih lem putih dulu jadi teman-teman ini rangka daun birunya sudah jadi jadi perlu tinggal teman-teman tadi potongan ini adalah 10 cm ya 10 cm kita memakai dua macam plywood ukuran 9 mili sama 1,2 mili 12 mili maksud saya ya jadi yang vertikal ini kita memakai 9 mili 12 baru 9 mili sama juga yang horizontal atau lebarnya mengikuti yang vertikal jadi ketemunya ini ketemunya ketebalan daun pintu ini 3 cm ya teman-teman nanti baru ketambah plywood 6 mm 2 sisi baru HPL nanti ketemunya sekitar 4 cm ikuti terus membuat daun pintu sampai selesai sempurna kita akan memulai untuk pemasangan lapisan plywoodnya jadi untuk lapisan plywood atau penutup rangkanya kita mengundangkan plywood yang ukuran 6 mm habis plywood baru kita lapis HPL dan setelah sudah dilapis HPL nanti daun pintu dianggap jadi atau selesai langkahnya sama teman-teman sebelum kita pasang lembaran plywoodnya ya kita kasih lem putih dulu biar plywood benar-benar rekat ya oke kita mulai ini setelah kedua sisi daun pintu udah terpasang plywoodnya nanti tinggal kita pasang HPL ya sebelum HPL kita tempelkan terlebih dahulu sisi belakang kita amplas supaya bersih dari kotoran-kotoran dan begitu juga dengan plywood daun pintunya kita amplas juga ya supaya bersih dari kotoran untuk menempelkan HPL nya kita tidak memakai lem putih tetapi kita memakai lem kuning ya bisa lem rajawali bisa lem pop atau yang lain yang penting jenisnya jenisnya lem kuning jangan terlalu tebel yang penting rata dan nanti saat penempelan kita tunggu agak kering dulu ya teman-teman jadi yang dikasih lem dua sisi sisi plywoodnya dan sisi HPL nya terima kasih 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 setelah HPL daun pintunya terpasang semua teman-teman kita mulai untuk pemasangan handle gagang kuncinya ini sudah kita lubang semua tadi sudah kita buang tinggal pemasangan ini kita mulai pemasangan engsel pintunya engsel daun pintu dan inilah teman-teman hasil dari kita membuat daun pintu dari bahan kliwut dan HBL ini jadinya gagang kunci sudah terpasang engsel juga sudah terpasang semuanya komplit tinggal masang di lapangan jangan lupa di like di komen dan di subscribe Mbah Mulya Channel supaya Mbah Mulya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat konten-konten yang bisa menambah wawasan teman-teman semua konten-konten yang inspiratif tetap semangat tetap berkarya jangan pernah lupa berdoa semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share di channel Mbah Mulya Channel terima kasih selamat menikmati selamat menikmati